Untuk data ini sudah disampaikan oleh Pak Uyung tadi, sedikit apa itu Kedareka, Kedareka itu adalah platform ya, jadi Bapak Ibu itu bisa searching ke website Kedareka.id, Nah itu nanti dia merupakan platform yang merupakan gagasan dari Menteri Iqbut ya, di mana di sana adalah bagaimana menjodohkan antara insan perguruan tinggi dengan Dudi atau dunia usaha, dunia industri. Jadi dia program penjodohan sebenarnya, si insan perguruan tinggi itu adalah dosen bagaimana dia yang punya penelitian itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat atau pemerintah. Dudi juga merasa masalahnya juga terselesaikan oleh hasil-hasil penelitian yang dimiliki oleh Pak Perguruan Tinggi. Nah di 2023 ini ada dua skema, skema A itu adalah kemitraan untuk hilirisasi, inovasi-hasil riset atau kepakaran. Skema B itu kemitraan dalam pemberian masyarakat atau efisiensi tata keolah pemerintahan. Nah di skema A, jadi memang lebih fokus ke inovasi-hasil riset, hilirisasinya atau kepakaran. Kalau B itu memang bersifat seperti pengabdian masyarakat, kemudian atau pengembangan potensi masyarakat atau kebijakan pemerintah, sektor publik. Nah ini yang saya maksud tadi, skemanya apakah A, A1, A2, A3, A4. Jadi di skema A itu ada empat, yaitu A1 itu hilirisasi, inovasi-hasil riset untuk tujuan komersialisasi. Yang kedua adalah hilirisasi kepakaran untuk menjawab kebutuhan Dudi. Yang ketiga, pengembangan produk inovasi bersama Dudi atau mitra inovasi. Dan empat, peningkatan TKDN atau produk substitusi import. Kalau yang B itu B1 itu penyelesaian persoalan yang ada di masyarakat, yang B2 penyelesaian persoalan yang ada di instansi pemerintah. Nah ini yang penting sekali, mitra harus berbentuk badan hukum. Pembiayaannya minimal 1 banding 1, tidak boleh lebih. Tadi Pak Marlina juga sudah sampaikan, kalau lebih dari dana yang diajukan ke Mendigod itu akan lebih bagus sekali. Tapi minimal adalah 1 banding 1. Ini mitra yang dimaksud, jadi bisa adalah industri, NGO, pemerintah daerah, BUMN. Kemudian ada industri rumah tangga dan masyarakat. Ini luaran-luaran, ini dipanduan juga ada oleh Bapak-Ibu Baca. Ada persyaratannya juga adalah dosen yang punya NIDN atau NIDK. Nah ini tahapan-tahapannya. Jadi nanti akan ada pitching. Pitching itu hanya 5 menit Bapak-Ibu, hanya 5 menit. Terus evaluasi proposal lengkap. Nanti apakah lulus akan dilakukan verifikasi kelayakan. Nah ini biasanya di Jakarta. Jadi anggarannya harus Bapak-Ibu coba di alokasikan untuk perjalanan dinas. Ini kriteria penilaian, di mana ada signifikansi manfaatnya. Kemudian kapasitas pengusul dan komitmen mitra. Nah untuk honorarium, untuk komponen biaya itu juga sudah ditentukan ya Bapak-Ibu. Jadi dilihat Bapak-Ibu kalau skema A1 apa saja komponen biaya. Jadi enggak bisa keseluruhan. Sudah ditentukan di sini. Ini penilaian. Nah ingat Bapak-Ibu untuk proposal awal itu sampai 31 Januari. Kalau lolos nanti akan dipanggil pitching, terus nanti akan dilanjutkan dengan proposal lengkap. Jadi ada dua. Ada dua. Ini proposal awal dan proposal lengkap nantinya. Nah pendanaan dari mitra itu ada in-case dan in-kind. Nah in-case itu dana tunai untuk pengadaan barang terjasa atau biaya lainnya. Kalau in-kind, kontribusi, dan bentuk resource sharing di sasarana, prasarana, atau SDM yang sesuai dengan ketentuan SBM. Nah kedai reka ini ya Bapak-Ibu kalau Bapak-Ibu buka. Jadi masuklah kalau misalnya Bapak-Ibu adalah industri. Nah jangan lupa klik industri. Karena kemarin sedang coba pada kedai industri yang di klikin satu perguruan tinggi. Jadi jangan sampai salah emailnya, harus email institusi. Itu. Oke mungkin itu saya akan share juga.